Intro Intro Apa lagi yang ini? Ibu tinggal segini Itu jeruknya tinggal segini.. Prason, kemarin mama belinya 3 kg Hayo, siapa yang ngambil jeruk di kulkas? Bukan Duta loh mah Papa nih, papa Papa juga engga kok Duta bukan? Papa juga bukan? Berarti Pasti kamu Kurang hajar ya kamu berani-beraninya Kamu ambil jeruk di kulkas Enggak tanda Lagian kalau gak tanda izinin Anda berani hari ngambil jeruk di kulkas Iya mak Terus siapa dong yang ambil Interupsi bu Susi yang ambil jeruknya Abis begini bu Sapan komplek bilang sama Susi udah gak seksi lagi Susi katanya kurang buah-buahan Makanya Susi ambil Biar Susi kurus kayak Tamara Menski Kamu Makan jeruk 2 kilo Sendirian Dasar akus ya kamu Abis waktu itu ibu pergi sih Mau ngajak makan berdua ibu udah gak ada Bener-bener stop 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 Ini kayak diskusi di JPR aja Sudah Nah buta juga dong Susi yang tubuh Eh Susi ini buat saya Terus yang kecil ini Buat kamu nih Makasih nanda Dikasih jeruk kecil makasih yang leban Gede-gede Jangan mau hari Eh Susi Kamu jangan ngajarin hari yang kurang ajar ya Udah untung dia siap kasih jeruk Udah hari kamu mau sekama sana Semua dapet jeruk Susi kagak Bajunya bagus ya Bagi dong Gak boleh Udah udah susah Pamorku sebagai penyihir hitam yang paling hebat Rusak gara-gara selalu gagal menangkap si Harry Potter Anak kurusialan itu Aku harus menemukan cara baru untuk menangkapnya Yes Aku menemukan cara baru untuk menangkapnya Keluarga Baron akan kutak-kutakuti Agar dia tidak petah tinggal di rumahnya Selain kepadaku Tubuhku akan mendatangi keluarga Baron Harry Potter enak ya makan jeruk gak bagi-bagi jeruk kecil gini makan sendirian juga mana kenyang tenang aja hari Farid kan bisa ngebesarin jeruk itu biar pipitnya ngegedein turun meja pipit akan ngegedein buah jeruknya segede kepala kamu hari enak dong coba deh hopla wah jeruknya gede banget jeruk bali juga kalah sama jeruk ini kita akan makan sepuluh anak geng gendut lagi Serina mau tau dia mau ngapain halo kamu mau kemana si Serina aku mau nonton tanam sehatan di rumah si bos hari ke mantan gak hari kan penakut paling pas dia nonton kenceng di celana siapa bilang jangan-jangan kamu yang kenceng di celana apa aku kenceng di celana knowing gak mungkin itu jeruknya enak banget ya sampai keselak kamu kebanyakan makan jeruknya sih jadi pusing tuh kepala kamu Farid hari ini pusing bukan gara-gara kebanyakan makan jeruk tapi baru muka pelet itu dateng eh iya aku lupa kita sembunyiin hari yuk kemudian hari berubah jadi tabungan aja deh iya pantas ih lucu ya tabungannya iya bibirnya maju ha 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 mantu heh liat di angka serit itu potongan tubuh si Baron ayo kita lari ayo baran mentang-mentang libur habis makan moler gimana gak tambah bulat badan kamu mama habis makan ngomel gimana gak tambah cerewet astaga baler mama itu cerewet karena mama perhatian sama papa emangnya papa pikir mama gak malu masa istrinya cantik langsing eh suaminya gendut kayak gentong memangnya papa gak malu apa kata orang suaminya pendiem imut-imut cakep begini istrinya cerewet teriak-teriak kayak setan oh gitu ya melotot ya emang papa gak bisa melotot takut kan eh dikira papa itu diam-diam dengerin omel mama sebenarnya betapa mama takut pak papa kalau udah marah galak loh emang papa gak bisa marah diam-diam begini itu pak itu-itu di belakang papa itu apaan itu pak itu siapa lagi nyukupin ben waduh eh dita daripada main gansing lebih baik main gapele ambis susilo emang siapa mau main gapele main sono sama tukang becak lo sembarangan aja main sampe tukang becak gak level lagi susilo levelnya sama prema tuh masih dan pantesan gaya kaya trumpetnya sesana dia moim ikan acha kok takut makanya jangan pulang aja lurus susilo depan ada abad hay Eh, ini main colek-colek aja. Eh, 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 eh. Emang susi lo cewek apaan mencolak-colek? Lama-lama gue hajar. Hehehe, cakup! Ui, ui, ui! Ui, ui! Ui, ui! Ui, ui! Ui, ui! Sorry deh. Aduh, anak pria kalau ngomong sembarangan aja. Susi lo ketakutan di dalam ada hansi. Hantu lagi? Bukan! Hantu! Iya bener, mon. Ah, si bos bercanda aja. Kami aja kesini menonton film hantu di rumahnya si bos. Ya kan, Ser? Iya, mbak Susi. Katanya dia berani sama hantu. Hah? Lu berani sama hantu? Oke. Noh, ada di dalam rumah gua. Samperin sana! Ya, minyak ngomong lo botak. Ayo lu, kalau berani ayo masuk! Ayo masuk! Bener ya, bos! Iya! Oh, enggak berani, bos! Ayo masuk! Katanya tadi berani. Masih kasih lo cewek, lu. Udah deh! Mohon berani! Tan! Tuhan! 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 Masa sih di rumah ini ada hantu? Hantu kan enggak keluar pada siang hari. Tahu nih si bos, kadang-kadang aja. Tuh sebentar, On. Kayaknya ada yang aneh. Jangan akutin dong. Orang kan jadi takut nih. Yeay, gue nggak apa-apa datang. Hah? Apaan? Susi! Taaah! Ya, orang jadi bisnisnya nih. Tuhan! Tuhan! Itu seperti tumbuh nebaran! Eh, stop, stop, stop! Kok kamu udah sendirian sih? Eh, sih. Okon mana, Ser? Kok nggak ada yang bisa di dalem? Hah? Ya, abisnya hantunya serem banget. Tuh, Kang. Kalau kita nggak bisa ngusir hantu, bagaimana mungkin kita masuk ke dalem? Hmm, kalau gitu kita harus nyari orang yang bisa ngusir hantu. Tapi siapa yang bisa ngusir hantu ya? Tukang bayem? Ya, dukun dong. Ya. Udah, sekarang begini aja. Kalian berdua mendingan nemenin Mbak Susilo. Ayo. Kita cari dukun yang sakti. Tuh, rumah. Kita lari ke jalan, Pit. Pasti si Barung Muka Pioti itu menemukan kita. Pit curiga sama si Barung ada maksud lain. Kalau nggak, kenapa dia harus memisahkan kepalanya dengan badannya? Iya, ya. Jangan-jangan dia mau menakut-nakutin keluarga Balon. Bisa juga, ya. Kenapa dia nemen? Turunin, Pit. Hari mau kembali ke wujud yang biasa. Tadi Hari udah dengar apa yang kalian bicarakan. Pokoknya Hari harus kembali ke rumah Balon. Jangan, Hari. Bermuka Pioti itu telah meneror keluarga Om Balon. Memang itu yang dilakukannya. Tapi, niatnya untuk menangkap Hari, kan? Kamu jangan konyol, Hari. Kalau kamu kembali ke rumah, si Balon pasti udah menyiapkan perangkap untuk kamu. Betul. Itu resiko untuk Hari. Pokoknya Hari nggak rela kalau Barung Muka Piot meneror Om Balon karena hanya untuk menangkap Hari. Jangan, Hari. Jangan! Sebagai anak yang baik hati, aku tahu pasti kau akan menolong mereka. Hahaha! 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 Aduh, aku pusing. Aduh, aduh. Ternyata Barung Muka Piot ada di dalam. Si Hari jatuh, kita nggak bisa membiarkan si Hari melawan si Barung sendirian, Pit. Tapi dia sendiri karena nggak mau dengerin kata-kata kita. Belum deket Barung aja, kepalanya sudah pusing. Tapi, kita kalau deket sama si Barung, kepala kita nggak pusing ya. Apa cuma si Hari ya, yang diinter sama si Barung? Bisa juga ya. Oh iya, kita kan punya kesaktian. Hmm. Hapla! Eh, apaan nih? Yee, kamu bukannya nolong Hari, malah ngirim bando. Duh, diem dong gendut. Denger ya, bando pipit ini sudah menyerap kesaktian pipit. Jadi, kalau si Hari pake bando pipit, Kepalanya udah nggak pusing lagi biarpun di deketin sama Barung Muka Piot. Hari pake bando? Ya. Bando kan periasan cewek. Udah, diem. Nah, apa sih? Pake bando-nya si Pipit. Pake aku, Hari. Aku sudah menyerap kesaktian pipit. Supaya kepalamu tidak sakit lagi juga di dekat si Barung. Apa? Hari harus pake bando. Temennya Hari anak perempuan. Kalau nggak mau, ya sudah. Iya, deh. Jangan ngambat dulu. Biaran dipake. Ih, nggak pusing lagi. Nggak sakit lagi. Asyik. Pintunya dikunci dengan sihir jahat. Contoh aja. Hantu yang kami lihat, kepalanya nggak ada Mbak Dukun. Apa? Kami takut banget. Kepalanya nggak ada? Iya. Aduh, kalau kepalanya nggak ada, Mbak juga takut. Aduh, sakit kuping gue. Aduh. Aduh, ada-ada aja lu. Lu yang jadi dukun gue apa lu? Jenggot aja tebal, gondrong. Penakut lu. Soalnya kalau nggak ada kepalanya, waduh nggak ada. Tapi kalau ada kepalanya, wah saya berani. Dukunya bego. Terpaksa biar Sherina yang turun tangan. Fantasia. Keluar kau, baru jahat. Aku tahu. Ini semua bulamu kan. Jika kau ingin mencari Hari, jangan takuti orang yang tidak bersalah. Kau pengecut sekali baru muka peon. Hahaha. Selamat bertemu lagi Hari. Dasar jahat. Pergi kau dari rumah ini. Hahaha. Sejak kapan kamu tidak pusing? Kalau dekat denganku, Hari? Hahaha. Hahaha. Oh. Rupanya ada bando si pericetil itu di kepalamu, Hari. Hahaha. Hahaha. Dan kau sendiri, sejak kapan kepalamu berkentayangan? Tenang, Hari. Hahaha. Tubuhku juga ada di rumah ini, Hari. Hahaha. Kepalaku sudah tersambung. Hahaha. Sekarang giliranku untuk membunuhmu anak sialan. Hahaha. Dul gundal gandul. Fantasia. Nah itu. Sekali-kali diem. Kenapa? Eh. Eh. Sialan. Orang ajar. Dul gundal gandul gundal. Hahaha. 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 Tanpa togat itu, kau bisa berbuat sama negeri. Hah? 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 Turunin aku dong. Iya. Hah? 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 Kalian pindahin kemana? Nih bantuan kamu. Kita pindahin ke lamit. Kalau nggak bisa ngancurin isi ruangan ini. Yaudah yuk. Berangkat pusingkan. Ayo. Ayo. Fantasia. Yes. Yes. Ayo pulang. Ayo. 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 Aduh. Aduh, kenapa ya lo? Kalau gitu, Mbah Hadukun mau pulang aja. Limit dari pulang lo. Pulang kayak Tan Smigran aja pulang. Set up! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton